Pemirsa belum terdapat kesiapan para panitia pemilihan kejamatan atau PPK untuk menggelar rapat pleno di tingkat kejamatan. PPK di kejamatan Tunggal Ilir terpaksa menunda pleno di tingkat PPK. Hal ini dibenarkan langsung oleh Ketua PPK Kejamatan Tunggal Ilir, Eka Wahyudi. Pada tanggal 17 Februari merupakan pleno tingkat PPK, terkhusus di Kabupaten Tanja Barat. Namun, rapat pleno di tingkat kejamatan Tunggal Ilir terpaksa ditunda pada minggu 18 Februari besok. Hal ini dikarenakan belum adanya kesiapan para saksi pada pemilu, membuat rapat pleno ditunda untuk sementara. Terlihat sejumlah kotak suara pemilu telah tersusun rapi di kantor kejamatan Tunggal Ilir. Dalam kesempatan ini, Ketua PPK Tanja Barat Eka Wahyudi membenarkan jika saat ini rapat pleno belum dapat terlaksana, yang mana ini murni belum terdapat kesiapan. Meski tertunda, namun rapat pleno tingkat PPK akan segera dikelar. Persiapan-persiapan itu agak ada mahal-murus dikenal, ada menyesuaikan sireka, yang sesuai, itu yang kami sesuaikan dulu. Bagaimana kan, kita memiliki hasil yang diundang oleh KPPS, itu ada yang tidak terakur, jadi itu yang kami sesuaikan dulu. Meski demikian, Eka menambahkan, untuk di kejamatan Tunggal Ilir sesuai DPT atau mata pilih, sebanyak 53.354, dengan jumlah TPS sebanyak 240 TPS. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan. Terima kasih.